Halo apa kabar teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan share cara transfer virtual akun BNI Mobile Banking Atau cara transfer virtual akun lewat BNI Mobile Banking Teman-teman jangan kemana-mana Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya Langkah pertamanya teman-teman silakan membuka aplikasi BNI Mobile Banking yang ada di HP ataupun di handphone teman-teman Langkah yang berikutnya teman-teman silakan Dan masukkan user ID teman-teman dan MPIN teman-teman untuk login atau masuk ke BNI Mobile Banking Langkah yang selanjutnya teman-teman silakan pilih menu Atau fitur BNI Mobile Banking yaitu transfer Silakan teman-teman pilih dan di klik Untuk langkah yang selanjutnya teman-teman silakan pilih virtual akun biling Yang di sebelah sini teman-teman silakan teman-teman klik untuk melakukan transfer virtual akun melalui BNI Mobile Banking Jika tampilan transfer virtual akun biling sudah terbuka teman-teman langsung saja pilih input baru Perlu teman-teman ketahui bahwa transfer virtual akun ini kebanyakan digunakan untuk melakukan pembayaran Seperti membayar tagihan belanja online ataupun pembayaran kredit seperti kredit kendaraan Saya akan mencontohkan membayar tagihan belanja online atau melakukan pembayaran Tokopedia dengan metode pembayaran virtual akun BNI Untuk nomor virtual akunnya seperti ini teman-teman Saya langsung akan input nomor virtual akunnya di BNI Mobile Banking teman-teman Seperti ini akan saya langsung input nomor virtual akunnya Selanjutnya teman-teman bisa simpan ke daftar favorit Teman-teman silakan checklist atau dicentang Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman silakan tuliskan nama singkat virtual akunnya apabila teman-teman sering melakukan transfer atau pembayaran Selanjutnya teman-teman langsung klik lanjut Langkah yang berikutnya jika tampilan validasi nya sudah terbuka teman-teman bisa cek dan diteliti untuk nama pemilik nomor virtual akunnya yang akan kita transfer Ini sudah tertera pembayaran Tokopedia Selanjutnya jika sudah benar teman-teman langsung saja masukkan password transaksi atau password transaksi BNI Mobile Banking teman-teman Jika sudah selesai teman-teman langsung klik lanjut Langkah yang berikutnya teman-teman langsung klik OK saja untuk alarm nomor akun yang berhasil disimpan Dan apabila status transaksinya sudah berhasil berarti teman-teman sudah sukses melakukan transfer atau pembayaran melalui metode virtual akun BNI Mobile Banking Oke teman-teman semua demikianlah cara transfer virtual akun BNI Mobile Banking Atau cara transfer virtual akun BNI via BNI Mobile Banking Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih.